Kalah 1-2, hasil akhir pertandingan Timnas Indonesia VS China dan klasemen terbaru Grup C Piala Dunia. Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini. Hasil pertandingan Timnas Indonesia VS China adalah 1-2 untuk kemenangan China. 2 gol kemenangan China dicetak Behram Abu Duwaili menit ke-21 dan Zheng Yuning menit ke-44. 1 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye menit ke-86. Dengan hasil ini, klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak banyak perubahan. Timnas Indonesia tetap berada di posisi 5 dan China di posisi juru kunci dengan poin sama namun kalah selisih gol. Jepang di puncak klasemen dengan 10 poin setelah bermain imbang 1-1 dengan Australia di posisi 2 klasemen dengan 5 poin. Arab Saudi di posisi 3 dengan 4 poin sama dengan Bahrain di posisi ke-4 namun belum menjalani laga ke-4. Timnas Indonesia sebenarnya bermain dengan baik dan mampu menguasai lini tengah lapangan. Jalannya pertandingan Jalannya pertandingan di babak pertama laga Timnas Indonesia vs China berlangsung ketat. Awal babak pertama, kedua tim berusaha untuk memberi tekanan lebih dulu. Kedua tim bermain cukup berhati-hati di awal babak pertama. Namun peluang dari tendangan bebas masih belum membuah hasil. Menit ke-9, Witan Sulaiman mendapat peluang setelah berhasil masuk ke dalam kotak penalti. Namun bola lebih dulu diamankan oleh keeper China, skor 0-0. Pada menit ke-16, China mendapat tendangan bebas. Namun juga gagal memaksimalkan peluang yang ada. Pertandingan semakin ketat dengan Timnas Indonesia lebih mendominasi lini tengah. Petaka terjadi pada menit ke-21. Timnas Indonesia harus kebobolan lebih dulu. Behram Abu Duwaili berhasil mencetak gol saat terjadi kemelut dalam kotak penalti. Skor 0-1, gol tercipta setelah pemain bertahan Indonesia melakukan blunder saat bola akan keluar lapangan justeru bisa ditendang pemain China. Tertinggal satu gol, Timnas Indonesia melakukan tekanan ke area pertahanan China. Menit ke-28, Timnas Indonesia mendapatkan tendangan pojok dan mampu menyulitkan keeper China. Menit ke-35, Timnas Indonesia mendapat peluang dengan skema umpan 1-2. Witan Sulaiman mengoper bola dan Ifar Jenner melakukan syuting ke arah gawang China. Namun tendangan yang lemah masih bisa diantisipasi dengan baik oleh keeper lawan. Skor 0-1 tidak berubah. Kelvin Verdong melakukan tendangan keras namun berhasil ditepis keeper China. Menit ke-40, China kembali mengancam lewat tendangan bebas. Beruntung tendangan masih melebar. Timnas Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-44 lewat serangan cepat Zheng Yuning. Hingga akhir babak pertama, hasil pertandingan Timnas Indonesia vs China skor akhir di babak pertama adalah 0-2. Pada babak kedua, Timnas Indonesia tampil agresif dengan mendominasi jalannya pertandingan. Sejumlah peluang didapat Timnas Indonesia namun belum membuah hasil. Sinta Eyong bahkan sudah melakukan rotasi di awal babak pertama dengan memasukkan Marcelino Ferdinand, Rizky Rido dan Tom Haye. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mencetak gol pada babak kedua pada menit ke-86. Gol dicetak oleh Tom Haye, namun hingga akhir babak kedua, Timnas Indonesia gagal menambah gol dan harus mengakui kekalahan di kandang China dengan skor akhir 1-2. Timnas Indonesia gagal meraih poin pada laga ke-4 di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.